Selamat pagi, saudara-saudara. Kalau kita belajar dari istilot, langkahnya sudah benar, langkah awalnya sudah benar, langkah akhirnya yang salah. Kenapa? Karena dia menoleh ke belakang. Nah, pelajaran kita minggu ini, saudara-saudara, seharusnya istilot memandang ke depan. Memandang ke depan. Ada apa di depan? Saudara-saudara, kejadian pasal 16, ayat yang ke-17, coba dibaca. Kejadian 16, ayat 17. Apa yang Tuhan sediakan bagi mereka di depan, yaitu salvation, keselamatan. Tuhan menyediakan keselamatan, tidak akan mati lenyap. Sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan mau memisahkan Lot dan istrinya dan keluarganya dengan penduduk Sodom. Tuhan mau Lot ini dipisahkan dari penduduk Sodom. ada malaikat yang menuntun di depan. Ini, saudara-saudara, satu anugerah bagi kita bahwa perkataan ini masih berlaku sampai hari ini. Atau janji Tuhan ini masih berlaku sampai hari ini. Bahwa ada malaikat Tuhan yang akan menjaga kita. Ya, makanya jangan-jangan hidup di dalam ketakutan. dan dia dilepaskan dari hukuman api dan belerang. Bapak Ibu, satu hari nanti Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam kekekalan. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan akan masuk, membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Ada apa di depan keselamatan? Keselamatan bagi istri Lord dan keluarganya. Dan yang kedua adalah new life. Hidup yang baru. Melepaskan diri dari penderitaan karena dosa di sekitar. Bapak Ibu, selama mereka tinggal di Sodom, mereka hidup menderita karena ada orang-orang yang melakukan dosa di sekitarnya. Coba kita baca ayat ini. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan lot orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. 9 Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Dikatakan sudah-sudah bahwa Lord itu terus-menerus menderita oleh karena cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum orang-orang jahat yang ada di sekelilingnya. saya membuat catatan begini saudara sebuah pelajaran bahwa orang benar akan menderita melihat dosa. Orang benar seharusnya menderita kalau ada orang melihat dosa di sekelilingnya. Orang-orang jahat itu saudara saya mau katakan begini kalau anda mengatakan dirimu adalah orang benar dan engkau melihat dosa di sekelilingmu ya engkau tidak akan tahan engkau tidak akan tahan karena banyak orang saudara bukannya menghindar tapi dia ikut menikmati dosa itu. ikut menikmati dosa itu. Padahal seharusnya istilat keluar. Ya hidup baru bebas dari tekanan bebas dari himpitan bebas dari dosa sekitar jangan ikut menikmatinya. Roma pasal 1 ayat 32 sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan tuntutan hukum Allah yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukumati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Mereka juga setuju dengan yang melakukannya. Ya sudah yang kasih dalam Tuhan kalau ada dosa di sekitarmu jangan ikut ha ha he he di situ. Kalau ada orang ngomong porno di sekitarmu jangan ikut ha ha he he di sekitar situ. kalau ada orang mencuri di sekitarmu jangan ikut apa ha ha he he semua bilang ha ha he he 1,2,3 di rumah-rumah bilang ha ha he he jangan ikut ha ha he he sudah karena kalau engkau melakukan itu engkau setuju dan kalau kita setuju dengan dosa kita adalah pelaku-pelaku dosa. Bapak Ibu apa gunanya apa gunanya orang memperoleh harta dunia ini kalau menghadapi kematian yang kekal menghadapi tekanan hidup ini. Rasul Paulus mengatakan begini tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap apa rugi karena Kristus dulu untung sekarang rugi malahan segala sesuatu kuanggap saya kasih tanda itu kata kuanggap kata kuanggap malahan segala sesuatu kuanggap dimana itu kuanggap disini makanya saya mengatakan begini orang kaya atau miskin banyak orang yang kaya dan miskinnya itu disini uangnya ada 200 juta di bank tapi dia mau beli sepatu ya mahal berapa itu 250 ribu aduh mahal sekali mana mau sepatu apa yang lebih murah dari 250 ribu cari jopapang kau kasih tali diatasnya aduh sayang aduh kuncudu mati istri sudah paham nanti kalau kita pakai baju dulu kita beli diputih sekarang abu-abu enggak pernah ganti baju kasihan tumai tua dia bilang aduh masih boleh kan belum ada ada tidak pakai baju enggak apa-apa ya sudah sedara banyak orang yang kaya atau miskin disini orang yang kaya uangnya banyak dia kehidangan sedikit dia merata semua mati kita padahal ya ampun gunung dia punya malahan sekarang segala malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan kristus yesus tuhanku kristus yesus tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap nya sampah supaya aku memperoleh kristus saya menemukan satu ayat ini ini pendeta aris juga belum pernah baca ayat ini demikian pula latihan tiap orang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku saya bolak balik baca alkitab barusan ketemu ayat ini demikian lah demikian lah pulahlah tiap tiap orang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku sudah sedara di sini buat apa semuanya kalau menderita di 2 korintus pasal 6 ayat ayat yang ke 17 sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka firman Tuhan dan janganlah menjama apa yang najis maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak anakku laki-laki dan anak anakku perempuan demikianlah firman Tuhan aku akan menjadi bapamu haleluyah coba kita lihat catatan ini saya buat ini yang pertama jika lingkunganmu baik bersuka citalah orang Arab bilang syukran 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 terima kasih orang Ibrani bilang todarabah todarabah kalau anda memberikan sesuatu kepada orang Ibrani orang Israel dia bilang todarabah kita jawab bevakasa you're welcome orang Chinese bilang shieshieni orang Jepang bilang arigato orang Manado bilang makasih orang Toraja bilang kurresumanga orang Batak bilang tanya pada orang sendiri jika lingkunganmu baik bersuka citalah bersyukurlah kepada Tuhan wah terima kasih kalau hari ini punya istri yang baik siapa bapak-bapak disini yang ketemu istri yang baik angkat kaki oke bersuka citalah kalau suamimu baik bersuka citalah kalau mama mertua itu baik ada yang bilang kenapa Petrus menyangkal Tuhan karena Tuhan Yesus menyembuhkan demam mama mertua sampai Petrus marah kenapa kasih sembuh itu mama mertua itu cerita cerita-cerita di perjalanan tidak ada ayatnya bersuka citalah kalau tetanggamu baik ya kalau kalau dapat tetanggam bisa saudara itu makan hati pakai otot di depan pagar kita mau keluarnya dia boleh gitu ya mau marah kumisnya melintang aduh mangga lewat di atap di tembok kita kalau kita ambil kan selewat kita ambil ih dia marah pancuri pancuri ih kan selewat kok ini kita punya hak akhirnya apa dia potong itu mudahannya dari panangan ambil kita potong ada jenis itu ada jenis itu saudara satu hari ada orang jual tebu tebu itu ada ukurannya segini 2000 jadi begitu dipotong 2000 potong lagi 2000 satu kali lebih begini dia ukur lebih dia potong dia muang dia kasih 2000 ada saudara jenis seperti ini maka kalau lingkungan kita baik terima kasih amin kok aminnya kurang kalau suamimu baik ibu-ibu kalau suamimu baik bilang amin ada semangat ya jika lingkungan kita buruk berdoa dan berusahalah memperbaikinya kalau lingkungan kita buruk berdoalah dan berusahalah memperbaikinya oke saudara-saudara hiduplah dalam damai sejahtera dengan orang lain hiduplah dalam damai dan sejahtera bagi orang lain siapa yang pernah mengalami begini penuh dengan persahabatan saya tidak mau cari ini anak sekarang jadi siapa jadi apa dia ya siapa tahu jadi petani betapa indahnya seperti ini katakan amin ya saya mau bilang begini kalau anda pernah melakukan ini artinya anda sudah tua oke karena ini permainan zaman musa seperti itu ya kenapa orang melakukan ini karena dia punya cita-cita apa tinggi oke kalau orang tinggi masih melakukan ini hati-hati kesambar kilat ayo siapa yang pernah mengalami ini zaman dulu pakai karet saya masih kecil-kecil juga masih main perempuan begini putar karet main karet itu pasang paku bagaimana itu main-main zaman dulu berdo'allah saudara supaya ada damai sejahtera dan suka cita di dalam rumah katakan amin kalau ada urusan-urusan sepeleh sudah lah saudara sepeleh dua peleh tiga peleh sudah lah jangan terlalu dipermasalahkan biarlah damai sejahtera melempaui segala akal itu turun dalam kehidupan kita katakan amin sudah saudara smile and the world smiles with you senyumlah dan dunia ini akan tersenyum kepadamu kalau mukamu murem murem bukan murem 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 muka mu murem dunia ini gelap oke tapi kalau engkau senyum dunia ini penuh dengan tawah dunia ini penuh dengan suka cita katakan amin coba senyum kiri kanan sudah ya sudah saya percaya anda senyum yang terakhir adalah saudara saudara apa sih yang saya harusnya dilihat oleh istilat masa depan yang baik masa depan yang baik new hope harapan baru ada yang baik di depannya bapak ibu seharusnya istilat ini percaya Tuhan sanggup mengganti yang hilang Tuhan sanggup mengganti apa yang hilang sudah saudara ingat cerita tentang ayub Tuhan mengganti dua kali lipat Alkitab mengatakan ayub mempunyai lagi anak-anak laki-laki anak-anak perempuan anak-anaknya adalah yemima keren hapuk siapa satu lagi ya lalu dikatakan tidak ada perempuan yang secantik anak-anak ayub pada waktu itu wow bagaimana cantiknya kita tidak tahu saudara-saudara Tuhan sanggup mengganti yang hilang amin Tuhan sanggup maka kalau hari ini anda kehilangan sesuatu sudah besar hati berbesar hatilah sebab Tuhan sanggup untuk menggantikan jauh lebih baik jauh lebih baik katakan amin ya percayalah sudah ya asal jangan kehilangan iman kalau benda-benda di dunia ini hilang sudah lah Tuhan sanggup ganti yang baik yang jauh lebih baik Tuhan yang memerintahkan keluar masa dia tidak pelihara oke kalau Tuhan suruh Lord istrinya dua anaknya God hantanya semua habis masa Tuhan tidak pelihara dia pasti pelihara kalau hari ini anda hidup tidak nyaman percayalah saudara kalau itu karena imanmu Tuhan sanggup untuk memelihara dia bukan Tuhan yang melepas tangan di dalam kehidupan kita katakan amin dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab ya bertanggung jawab mari kita makin berdiri bersama-sama biarlah pada hari ini kita terus dapat belajar untuk memandang kepada Tuhan sebab Tuhan yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita dia adalah Tuhan yang memelihara kita dia adalah jawaban jireh dia yang menyediakan segala kebutuhan kita yang percaya katakan amin jangan takut saudara hadapi hidup ini sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pasti akan memelihara kehidupan kita terima kasih terima kasih untuk firmanmu Tuhan terima kasih untuk kebenaran yang kau berikan kepada kami terus engkau tolong kami Tuhan kebajikan dan kemurahan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami berkati gerejamu berkati anak-anakmu Tuhan berkati firmanmu kami semua diberkati oleh Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus haleluya amin amin